Hai Oh saya diundang ceramah mampir ke rumah makan sebelum ke masjid singgah rumah makan Hai banyak makanan Hai saya pun makanlah saya makan daging saya makan ayam saya makan puyuh saya makan udah selesai saya tengok bapak kenapa tak makan ini kok bapak makan ikan aja kata dia saya ragu Pak Ustadz ayam sama puyuh sama kambing nintas siapa yang motong saya udah habis Hai rupanya dia makan ikan itu dia ragu ayam sama puyuh sama kambing saya seludah saya tengok minang main bau dah saya makan urang awak apa kita ragu ya dia masih takut dia katanya masuk yang haram-haram ke dalam badan di Malaysia gubernur tuh namanya menteri besar ada daerah Kelantan itu menteri besarnya dari pas partai Islam semalaysia sudah meninggal memimpin karismatik Nik Aziz solat jenazahnya ratusan ribu orang dia kalau hari Jumat memberikan ceramah di pasar tak muat lagi masjid semua orang datang kalau dia solat subuh air-air botol-botol penuh orang mau minta doa barokah jabatannya gubernur hidup sederhana makan di lantai kata kawan saya yang dari Kelantan Hai pernah satu acara Nik Aziz datang bawa nasi bungkus wanitia pun heboh kenapa bawa nasi bungkus karena kata dia saya ragu makan di piring ini piring ini entah pernah dipakai makan yang tak suci kalau menurut kita itu suci asal nampak bersih suci dah makan kita tapi dia berpikir mungkin pernah disitu binatang-binatang haram maka lebih selamat kalau dia memakai bungkus dibawanya dari rumah atau di tempat kita mungkin tak ada saya pernah jumpa diriau ini ada pas kami makan saya pakai sendok bapak tak pakai sendok saya pakai tangan lebih yakin posat karena dari kecil yang megang tangan ini saya aja tak pernah pegang orang lain tapi sendok yang saya pegang itu tak mulut-mulut siapa udah jadi masih ada orang-orang yang menjaga diri takut subuh hati cuman apakah dia menjaga subuh hati pas di depan kita kadang ada juga orang tuh gaya-gaya aja pas sama kita bukan main pas kita tak ada di bantainya semua oleh sebab itu itu kalau kau takut sama yang subuh hati baik sendirian maupun sama orang banyak banyak orang ketika orang banyak dia takut tapi ketika dia sendirian dihantam semua oleh sebab itu apa kata Imam al-Hasan al-Basri seorang tabi'in adraqna akwa man kanu yatrukuna sab'ina baban minal halal kami pernah berjumpa dengan orang-orang meninggalkan tujuh puluh macam yang halal khasyiatal wuku' fi babin minal haram karena dia takut terjerumus kepada yang haram ditinggalkannya tujuh macam pintu yang bisa menjerumuskan kepada yang haram karena khawatir jatuh kepada satu yang haram Ustaz Samad saya sudah sudah khidbah Pak Ustaz sudah tunangan boleh tak saya WA-WA'an sama tunangan saya jangan apa salahnya kami kan tak ada bicara apa-apa khasyiatal wuku' fi babin minal haram dikhawatirkan kau jatuh dalam satu pintu yang menjerumuskan datang setan babisi tak apa-apa tu tanya aja sikit-sikit ini kan sudah nikah sebentar lagi kan sudah nikah betapa banyak yang awalnya halal 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 terjerumus jadi kalau ngajinya sama perempuan tu tidak suuzan dia tak suuzan ini mempelai laki-laki ini sombong sekali tak nanya saya udah makan pagi itu tidak belum lagi nikah oleh sebab itu maka jaga diri kita dari tanah yang menjadi hutan lindung raja yang tak boleh kita kenapa Allah diumpamakan sebagai raja boleh tak ada apa tidak boleh ya boleh unama dia salah satunya al-malik al-malik al-quddus al-quddus al-muhaymin al-zib subhanallah amma yushrikun malikul muluk raja diantara raja bahasa persianya shahin shah shah bahasa persia artinya raja ujungnya huruf ha shah raja tapi kalau ujungnya tamar butok shah kambing shahin shah raja di raja malikul muluk raja diantara raja itu tidak boleh dipakai manusia itu hanya milih Allah Allah raja di raja maka Allah punya hutan lindung ala wa inna li kulli malikin himah setiap raja punya hutan lindung wa ala wa inna imallah ta'ala ma'arimuhu ketahuilah bahawa hutan lindung milik Allah adalah segala yang haram minuman haram makanan haram pandangan haram telinga haram itu kalau dilaksanakan maka kita sudah mengganggu hutan lindung raja dan raja kalau diganggu rusanya diganggu hutan lindungnya dia akan mengamuk dia akan marah maka bawalah kambing kambungmu ke tanah padang rumput yang milik masyarakat umum ada pun di jalan di alam bukan punya raja tapi dikhawatirkan nanti kambing tak bisa kau jaga apalagi banyak jumlahnya 30-40 ekor akhirnya kau sibuk mengurus yang ini ada yang masuk ke dalam sehingga raja pun marah begitulah lebih kurang perumpamaan perumpamaan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah malana rabbun sirah selamat menikmati